Intro Selamat pagi Pemirsa Ya apakah Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dedy Ramadhan dan juga rekan saya Saya Rina Reski Pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang TPR RI Sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia Dan Pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 09 selengkapnya Berita pertama Pemirsa mengenai anggota Komisi 1 DPR RI yang meminta Pertamina Menambah kuota BBM bagi masyarakat dan nelayan khususnya di pulau kategori 3T Agar perekonomian masyarakat di pulau terluar tersebut dapat berkembang Anggota Komisi 1 DPR RI yang Permanas Mandenas menyerap aspirasi masyarakat Terkait persoalan perikanan Distrik Aimando Padaido Kabupaten Biak, Papua Dalam pertemuannya dengan Kepala Distrik serta Masyarakat Pulau Pasih Yang Permanas Mandenas menyoroti potensi perikanan yang masih terhambat Karena persoalan alokasi BBM yang masih minim bagi masyarakat dan nelayan di Distrik Aimando Padaido Akibatnya jaringan listrik yang bersumber dari BBM hanya mampu beroperasi 12 jam Sehingga mengganggu aktivitas masyarakat Berpengaruh juga pada hasil tangkapan nelayan yang tidak bisa diawetkan oleh mesin pendingin Karena terbatasnya pasokan listrik Untuk itu Yan meminta Pertamina menambah kuota BBM Khususnya di pulau kategori 3T Agar perekonomian masyarakat di pulau terluar bisa berkembang Jadi ini juga jadi masalah utama Sehingga memang masyarakat yang di pulau-pulau ini Mereka harus tangkap dan bawa hasil ke kota Baru mereka jual di kota Karena untuk mereka awet kan dalam jumlah besar mereka ke sana agak susah Dan mereka jangkau dari sini ke kota kan lumayan jauh Kita pakai speedboat saja 1,5 jam Jadi kalau mereka ke kota Tiap saat borosnya di mana? BBM BBM mereka beli dengan harga Rp12.000 sampai dengan Rp10.000 paling rendah Bahkan bisa susah pun bisa naik sampai Rp16.000 Nah itu kalau dihitung biaya BBM dengan nilai jual mereka tidak sebanding Yan Permanas Madenas juga meminta aparat penegak hukum lebih serius mengawasi distribusi alokasi BBM Di distrik Aimando Padaido dari penimbunan Oknum tak bertanggung jawab Dari Pulau Pasipapua, Dodi dan Kris TVR Parlemen melaporkan Berita selanjutnya pemirsa datang dari Komisi 6 Yang menilai pentingnya keseriusan dan juga komitmen pemerintah dalam kedaulatan pangan Agar kualitas produk dalam negeri tidak kalah saing dari produk impor Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur Komisi 6 menilai impor jangan dijadikan sebagai opsi terakhir neraca komoditas Komisi 6 mendorong terciptanya suasembada pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Anggota Komisi 6 Nasim Khan mengatakan Permasalahan impor ini selalu menjadi masalah berulang-ulang Pemerintah dan stakeholder terkait perlu duduk bersama Supaya produk dalam negeri ini mampu bersaing dan berkompetitif Baik secara harga maupun secara kualitas Sehingga tidak ada lagi kebijakan yang tumpang tindih Dan cita-cita suasembada pangan bisa terwujud Bagaimana dengan kedaulatan pangan kita Bagaimana dengan suasembada pangan kita Itu yang harus ditingkatkan dari semua Dari semua kita itu harus duduk bersama Dengan bagaimana kita meningkatkan kualitas Kualitas supaya kita bisa bersaing berkompetitif dengan produk luar impor Dengan bagaimana kita bisa memenuhi Kebutuhan pangan kita nasional Dengan kualitas yang terpenuhi Dengan harga yang bisa bersaing Nah itu yang harus kita duduk bersama Itu tidak mudah seperti mengembalikan tangan Kita harus duduk bersama apa Permasalahannya dari bagaimana dari penanaman Bagaimana dari lahan dan lain-lain Itu yang harus kita duduk bersama Kita harapkan ke depan Bagaimana supaya beras premium kita Bisa lebih baik Bisa lebih berkompetitif ya kan Jangan sampai beras medium kita aja Hampir kalah dengan beras premium dari luar Nah itu yang kita harapkan tadi Kita sampaikan bagaimana kita harus duduk bersama Untuk membahas ini semua nanti Komisi 6 menilai Produk dalam negeri sendiri Kualitasnya tidak kalah saing Dari produk impor Hanya membutuhkan keseriusan Dan komitmen pemerintah Dalam kedaulatan pangan Dari Jawa Timur Andri TVR Parlemen melaporkan DPRRI meminta pemerintah Untuk dapat mengantisipasi Sebarang penyakit mulut dan kuku Pada hewan ternak Nah pemirsa informasi selengkapnya Akan kami hadirkan tentunya Usai jidah berikut ini Untuk itu tetap bersama kami Di TVR 09 DPRRI memiliki fungsi diplomasi Dalam menjalankan politik luar negeri Sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang MD3 Kontribusi aktif BKSAP DPRRI Memainkan peranan penting Dalam memenangkan persaingan global Melalui IPU, IPA, IPBF, IPA, dan PUIK BKSAP memiliki komitmen yang tinggi Dalam krisis kemanusiaan dunia Fungsi diplomasi dijalankan Untuk mendukung upaya pemerintah Dalam melaksanakan politik luar negeri Konflik yang terjadi Masalah yang tersisikan Menjadi kesenjangan sosial Ya namanya rakyat kecil Gak bisa apa-apa Mau komplain juga gak didengar Sebab apa itu menyangkut Isi perut kami semua Bagaimana memutus keterbatasan Untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat Sudah merasa Tidak lagi ada yang Memperjuangkan aspirasinya Maka masyarakat memang Sangat berhak Untuk meminta dewan yang Mewakili mereka di parlemen Kami menyusuri batas-batas peristiwa Mengurai berbagai polemik yang terjadi Meluruhkan suara-suara marginal Menjadi nyata dalam setiap aspirasi Melaksanakan tugasnya Sebagai wakil rakyat Saksikan aksi dewan Segera Hanya di TVR Parlemen Baik, Pemirsa kembali di TVR 0 Spilana Pemirsa menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini Komisi 4 DPR RI Meminta pemerintah Memperhatikan kesehatan Hewan ternak terutama Terkait penyakit kuku Dan juga mulut Agar setiap hewan kurban Terbebas dari PMK Dan aman untuk dikonsumsi Komisi 4 DPR RI Meminta pemerintah Untuk dapat mengantisipasi Sebaran penyakit mulut Dan kuku pada hewan ternak Agar aman dikonsumsi Oleh masyarakat Terutama menjelang Hari Raya Idul Adha Tahun 2023 Anggota Komisi 4 DPR RI Muhammad Syafruddin Meminta distribusi Daging sapi Keseluruh wilayah tanah air Harus merata Mengingat kebutuhan Hewan ternak Akan meningkat Saat Hari Raya Idul Adha Selain itu Pemerintah diminta Untuk memperhatikan Kesehatan hewan ternak Terutama terkait Penyakit mulut dan kuku Hal ini perlu dilakukan Agar setiap hewan kurban Terbebas dari PMK Dan aman Untuk dikonsumsi PMK ini kan Penyakit yang dialami Oleh hewan Beberapa tahun lalu Sehingga mengganggu Pasokan sapi Dari daerah timur Belum lagi Kondisi mengangkutnya Yang sangat terbatas Saya berharap Bagaimana kondisi Idul Adha Yang akan datang Itu tidak terganggu Dengan hal tersebut Dan sekali lagi Harus kita antisipasi Kondisi PMK Kemudian transportasi Bagaimana mengantarkan Hasil ternak ini Agar bisa dipasoki Seluruh Indonesia Jadi sedini mungkin Pemerintah harus bisa Mendeteksi Atau mengantisipasi Jangan sampai PMK ini Timbul lagi Tapi alhamdulillah Beberapa tujuan lalu Pemerintah melalui DPR RI Menyampaikan bahwa Mengadakan vaksin Bagi hewan ternak tersebut Dan sekali lagi Harus kita antisipasi Jangan sampai pada saat Idul Adha Atau idul kurban itu Menjadi permasalahan Lebih lanjut Untuk mengantisipasi Wabah PMK Pada hewan ternak Syafrudin meminta Pemerintah Untuk mempercepat Pelaksanaan vaksinasi Bagi hewan ternak Untuk mencegah Penyebaran penyakit Mulut dan kuku Oki Zulindra dan Bondan TVR Parlemen Melaporkan Guna mencegah Terjadinya konflik sosial Dalam perekrutan tenaga kerja Di sini pemirsa Komisi 6 DPR RI Meminta konsorsium BUMN KIT Batang Untuk menyediakan Lapangan kerja yang inklusif Bagi pekerja perempuan Dan juga laki-laki Komisi 6 DPR RI Meminta seluruh pihak Mengantisipasi Kesenjangan gender Dalam perekrutan tenaga kerja Di proyek strategis nasional Kawasan industri terpadu Atau KIT Batang, Jawa Tengah Pasalnya Proyek ini dapat menyerap Hingga 130 ribu Tenaga kerja pada fase 1 Dan mencapai 282 ribu Pada fase berikutnya Dalam kunjungan kerja reses Komisi 6 DPR RI Ke Semarang, Jawa Tengah Anggota Komisi 6 DPR RI Lulu Nurhamidah Meminta Konsorsium BUMN KIT Batang Untuk menyediakan Lapangan kerja yang inklusif Bagi pekerja perempuan Dan laki-laki Penyerapan tenaga kerja Perempuan harus sebanding Dengan tenaga kerja laki-laki Hal ini Harus direncanakan Secara matang Untuk mencegah terjadinya Konflik sosial Apakah sudah Dihitung dan disiapkan Kemungkinan-kemungkinan Baik sekarang Ataupun ke depan Dengan adanya Tenaga kerja yang sangat besar itu Dengan jumlah laki-laki Dan perempuan Yang mungkin juga diserap disana Kita tidak ingin Kita tidak ingin Ada satu kawasan industri Yang sangat besar Tapi kemudian juga akan Melahirkan Satu ekses Yang tidak dikendaki Karena perencanaannya Yang tidak bagus Yang tidak mengantisifikasi Hal-hal yang Sangat mungkin Itu bisa terjadi Nah ini juga Menjadi konsen saya Jangan sampai kemudian Kawasan industri itu Tidak inklusif Tidak memberikan Kesempatan Bagi serapan Tenaga kerja Perempuan Lebih lanjut Lulu meminta KIT Batang Untuk mengkategorikan Lapangan kerja Bagi perempuan Berdasarkan kualifikasinya Selain itu Diperlukan kerjasama Dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan Untuk memberikan Pelatihan kepada Masyarakat setempat Agar siap Dipekerjakan Di KIT Batang Dari Semarang, Jawa Tengah Teresia Butar-Butar TVR Parlemen Melaporkan Komisi 7 DPR RI Meminta perusahaan Batu Barah Untuk mematuhi Regulasi Tentang dana CSR Dengan mengalokasikan Anggaran perusahaan Sedikitnya 5% Dari pendapatan Komisi 7 DPR RI Meminta pemerintah Untuk lakukan Pemeriksaan Terhadap 94 perusahaan Batu Barah Terkait pemenuhan Dana CSR Selama 5 tahun terakhir Hal tersebut Untuk memenuhi Kewajiban yang tertuang Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Terkait dana CSR Ditemui saat Rangkaian Kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI Di Provinsi Jambi Anggota Komisi 7 DPR RI Nasril Bahar Mendesak Perusahaan Tambang Batu Barah Untuk mematuhi Regulasi Tentang dana CSR Dengan mengalokasikan Anggaran perusahaan Sedikitnya 5% Dari pendapatan Pemerintah Harus tegas Dan terus Mengawasi 94 perusahaan Batu Barah Di Provinsi Jambi Dalam Pemenuhan Tanggungjawab Sosial Dan Domestic Market Obligation Ada Ada beberapa hal Kami menekankan Kepada Pengusaha-pengusaha Tambang Yaitu Tentang Corporate Responsibility Yaitu Dana CSR Yang hari ini Mereka Masih menahan-nahan Saya rasa ini bukan Persoalan klasik Bukan persoalan yang khusus Tapi sudah Klasik sekali Hampir dari seluruh Daerah Tambang ini Banyak yang tidak Mematuhi terhadap Perintah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Yang dimana Setiap perusahaan itu Harus mengalokasikan Sekurang-kurangnya 5% dari Bara Jumlah pendapatannya Untuk CSR Nah ini yang dikeluhkan Dari pemerintah Jambi Baik di tingkat provinsi Maupun di kebupaten Nah kami mengingatkan Bahwa ikatan tersebut Mengikat Terhadap Perizinan ke depan Lebih lanjut Nasril meminta Pemerintah Untuk menindak tegas Perusahaan Batu Barah Yang tidak memenuhi Kewajiban CSR Dan memberikan Sanksi Salah satunya Pencabutan izin Perusahaan Dari Provinsi Jambi Arief Naka TVR Parlemen Melaporkan DPR RI meminta Kejaksaan selektif Dalam memilih perkara Dengan pendekatan Keadilan restoratif Pasalnya Tidak semua Kasus pidana Bisa diselesaikan Dengan mekanisme tersebut Informasinya Akan kami hadirkan Sesaat lagi Pemirsa Untuk itu Tetaplah bersama kami Di TVR 09 Mereka yang tidak cukup Paham teredukasi Bagaimana menyuarakan Aspirasi Demi memperoleh jawaban Sini ditambang Untuk seperti itu Warga sini Tidak menghidipkan Sebab Pak Itu menyangkut Isi perut kami semua Hadir menelisik Mulai dari hulu ke hilir Mengapa? Ini kalau kita telusuri Kenapa banjir ini Hampir setiap terjadi Hingga menemukan Apa yang belum terkuak Secara nyata Menghadirkan Peran anggota DPR RI Demi mendapatkan solusi Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat Pukul 10 Waktu Indonesia Barat Hanya di TVR Parlemen Perempuan Parlemen Mengungkap sisi kehidupan Pribadi anggota DPR RI Dan partisipasi perempuan Dalam politik dan publik Dan usaha Mewujudkan aspirasi masyarakat Di setiap sidang Sebagai wakil rakyat Keseharian dalam keluarga Jangan lewatkan Perempuan Parlemen Hanya di TVR Parlemen Kembali TVR 09 Pemirsa Nah Pemirsa Di sini DPR RI Mengapresiasi penerapan Keadilan restoratif Dalam menyelesaikan Perkara tindak pidana umum Namun DPR RI tetap meminta Agar prinsip tersebut Tidak dijadikan Oknum Jaksa Sebagai ladang pemerasan Selain tidak semua Kasus bisa diselesaikan Dengan mekanisme Restoratif Justice DPR RI juga menilai Pentingnya SOP Dari mekanisme tersebut Agar tidak menjadi Lahan baru Dalam upaya-upaya Transaksional Dalam penerapan Restoratif Justice Nah Pemirsa Untuk mengetahui Informasi selengkapnya Mari kita simak Laporan mendalam Yang telah dihimpun Oleh tim redaksi TVR Parlemen Dalam segmen Editorial Parlemen Berikut ini Restoratif Justice Atau keadilan restoratif Merupakan alternatif Penyelesaian perkara Tindak pidana Yang mengubah Mekanisme pemidanaan Menjadi proses dialog Dan mediasi Penyelesaian dengan Restoratif Justice Di Indonesia Diatur dalam Peraturan Kejaksaan Atau PERJA Tentang penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan Restoratif Peraturan Polri Tentang penanganan Tindak pidana Berdasarkan keadilan Restoratif Dan dalam KUHP Dalam perjalanannya Keadilan Restoratif Mulai menjadi Alternatif penegakan Hukum Dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika Dalam pedoman Jaksa Agung Penerapan keadilan Restoratif Hanya diterapkan Pada pengguna Narkotika Dengan persyaratan Ketat Anggota Komisi 3 DPR RI Menyambut baik Kebijakan Jaksa Agung Yang menerapkan Keadilan Restoratif Dalam penyelesaian Perkara pidana Termasuk Bagi pengguna Narkoba Salah satu Penyebab Kelebihan Kapasitas Lapas Adalah Banyaknya Napi Dari kasus Penyalahgunaan Narkotika Atau sekitar 60% Penghuni Lapas Pembangunan Gedung baru Untuk Mengatasi Kelebihan Kapasitas Lapas Dinilai Tidak Otomatis Menyelesaikan Masalah Selama Pengguna Narkoba Tetap Dijatuhi Hukuman Penjara Dengan Adanya Keadilan Restoratif Perkara Tindak Pidana Tidak Harus Berujung Dengan Pemidanaan Termasuk Kasus Narkoba Aparat Penegak Hukum Harus Jeli Memilah Perkara Pidana Yang Bisa Menerapkan Keadilan Restoratif Maupun Yang Harus Dilanjutkan Ke Proses Peradilan Komisi 3 DPRRI Berharap Keadilan Restoratif Bisa Menjadi Solusi Untuk Mengurai Masalah Kebijakan Hukum Pidana Yang Selama Ini Belum Optimal Pembiayaan Terhadap LP-LP Ini Begitu Besar Terutama Yang Menyangkut Masalah Bahan Makanannya Begitu Besar Biayanya Lalu Kedua Kita Tahu Bahwa 70-80% Overcapacity Sangat Tinggi Dan Lebih Sedih Lagi Dari Overcapacity Terdebut Ternyata Pada Umumnya Pengguna Pengguna Narkotik Kasian Mereka Anak-anak Kecil Yang Belum Tahu Anak-anak Yang Belum Ngerti Nah Jadi Lakukan Restoratif Justice Dan Tidak Usah Ragu-ragu Karena Restoratif Justice Itu Sudah Ada Pak Yuni Dan Selain Itu Kita Berharap Ada Manfaat Yang Didapatkan Oleh Masyarakat Terhadap Proses Restoratif Justice Yang Dilakukan Yakni Masyarakat Tetap Mendapatkan Pelajaran Bahwa Setiap Perbuatan Melawan Hukum Itu Tentu Harus Ada Proses Hukumnya Tapi Tidak Melulu Kemudian Juga Melibatkan Masyarakat Anggota Komisi 3 DPR RI Mengingatkan Meski Bisa Menjadi Alternatif Solusi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Tidak Menutup Kemungkinan Atau Potensi Terjadinya Praktik Jual-Beli Di Lapangan Untuk Itu Penerapan Keadilan Restoratif Harus Diatur Secara Tegas Jangan Sampai Ada Penyalahgunaan Wewenang Yang Berdampak Pada Penyalahgunaan Keadilan Restoratif Justru Membuka Kesempatan Kepada Masyarakat Ekonomi Tinggi Untuk Membeli Hukum Dan Keadilan Nah Ini yang Memang Harus Diatur Sedemikian Rupa Jangan Sampai Juga Ada Restoratif Justi Yang Disalahgunakan Oleh Aperat Penegah Hukum Kita Karena Itu Memang Terbuka Ruang Sebenarnya Kalau Dia Menyalahgunakan Tentang Konsep Restoratif Jaksini Padahal Tujuan Kita Bagaimana Agar Mengurangi Para Warga Binaan Yang Ada Di Lembaga Pemasrakatan Ini Supaya Tidak Terjadi Over Kapasitas Lalu Kita Melihat Bahwa Para Pengguna Narkoba Ini Itu Kan Sebenarnya Korban Dari Peredaran Narkoba Oleh Para Bandar Dan Makanya Kita Tekankan Tadi Kalau Hanya Sebatas Pengguna Yang Baru Satu Kali Dua Kali Dan Sebagainya Itu Kita Tangkap Bahwa Dia Korban Dan Itu Harus Ditangani Dengan Pola Restoraktif Justice Pengaturan Dan Pengawasan Ketat Didukung Pemahaman Yang Sama Di Kalangan Penegak Hukum Akan Mencegah Keadilan Restoratif Bergeser Menjadi Keadilan Transaksional Hagia Sophia Hagia Sophia Merupakan Salah satu Landmark Paling Populer Di Istanbul Selain Itu Keindahannya Asktirekturnya Hagia Sophia Juga Punya Sejarah Yang Sangat Panjang Sejak Zaman Kekaisaran Bizantium Nah Pemirsa Seseat Lagi Pemirsa Akan Kami Ajak Untuk Menikmati Keindahan Hagia Sophia Untuk Itu Jangan Kemana Mana Tata Bersama Kami Di TVR09 Mengenal Tugas Dan Fungsi DPRRI Dewan Perwakilan Rakyat Atau DPR Adalah Lembaga Negara Yang Mewakili Aspirasi Rakyat Kehadiran DPRRI Merupakan Salah Satu Bukti Bahwa Indonesia Merupakan Negara Demokrasi Sebagai Sebagai Salah Satu Lembaga Perwakilan Rakyat Apa Saja Tugas Dan Fungsi Yang Diemban DPRRI Berdasarkan Pasal 20A Ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 DPR Memiliki Tiga Fungsi Yakni Fungsi Legislasi Anggaran Dan Pengawasan Tugas Dan Wawenang DPR Berbeda Untuk Setiap Fungsinya Yang Yang Pertama Fungsi Legislasi Menyusun Program Legislasi Nasional Atau Prolegnas Menyusun Dan Membahas Rancangan Undang-Undang Menerima Rancangan Undang-Undang Yang Diajukan Oleh DPD Membahas Rancangan Undang-Undang Yang Diusulkan Oleh Presiden Ataupun DPD Menetapkan Undang-Undang Bersama Dengan Presiden Menyetujui Atau Tidak Menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Diajukan Oleh Presiden Untuk Ditetapkan Menjadi Undang-Undang Yang Kedua Fungsi Anggaran Memberikan Persetujuan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Yang Diajukan Oleh Presiden Memberikan Persetujuan Terhadap Pemindah Tanganan Aset Negara Maupun Terhadap Perjanjian Yang Berdampak Luas Bagi Kehidupan Rakyat Yang Terkait Dengan Menindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Yang Disampaikan Oleh BPK Memperhatikan Pertimbangan DPD Atas Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Dan Rancangan Undang-Undang Terkait Pajak Pendidikan Dan Agama Yang Ketiga Fungsi Pengawasan Fungsi Pengawasan DPR Bertugas Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang APBN Dan Kebijakan Pemerintah Serta Membahas Dan Menindak Lanjuti Hasil Pengawasan Yang Disampaikan Oleh DPD Demikian Penjelasan Tentang Tugas Dan Fungsi DPR Menurut Undang-Undang Informasi Ini Dipersembahkan Oleh Dividen Radio Parlemen Biro Pemberitan Parlemen Dan Sekretariat Jenderal DPR RI Terima kasih Pemirsa Anda masih menyaksikan TVR 09 Nah Pemirsa Informasi Dan Tips Berikut ini Mengunjungi Turki Hagia Sofia Menyimpan Keindahan Bangunannya Yang Unik Berikut Liputannya Untuk Anda Berbicara Negara Turki Pastinya Tidak Akan Lepas Dari Beragam Destinasi Wisata Yang Dimilikinya Hampir 70% Daya Tarik Wisata Di Turki Didominasi Oleh Situs Bersejarah Peninggalan Peradaban Salah Satunya Masjid Hagia Sofia Hagia Sofia Merupakan Perpaduan Dari Kerja Keras Arsitektur Sejarah Seni Dan Politik Semua Ini Disatukan Di Bawah Satu Atap Dibangun Pada Abad Keenam Monumen Ini Menjadi Bangunan Gerejawi Yang Paling Penting Dari Kekaisaran Bizantium Sepanjang Sejarah Hagia Sofia Kubahnya Menaungi Tiga Agama Besar Yaitu Kristen Ortodoks Katolik Roma Dan Islam Didirikan Pada Masa Kaisar Bizantium Konstatius Hagia Sofia Pada Awalnya Dibangun Sebagai Basilika Bagi Gereja Kristen Ortodoks Yunani Pada Saat Pembangunan Gereja Pertama Istanbul Dikenal Sebagai Konstantinopel Mengambil Nama Dari Ayah Raja Konstatius Yaitu Konstantin I Penguasa Pertama Kekaisaran Bizantium Bagian Dalam Hagia Sofia Dilapisi Dengan Marmer Berbagai Warna Tiang Tiang Diambil Dari Bangunan Kuno Yang Digunakan Kembali Untuk Dengan Emas Dan Salib Besar Dalam Medali Diletakkan Di Puncak Kubah Kubah Utama Berdiameter 31 Meter Ini Merupakan Puncak Dari Sistem Kubah Dan Semikubah Yang Kompleks Di Salah Satu Pintu Masuk Hagia Sofia Terdapat Mozaik Perawan Maria Menggendong Anak Kristus Dalam Mozaik Tersebut Terlihat Kaisar Konstantinus Dan Justinianus Mengapit Keduanya Mozaik Ini Menyoroti Kepercayaan Bizantium Pada Perawan Maria Sebagai Pelindung Kota Setelah Tentara Salib Mengambil Alih Konstantinopel Pada Tahun 1204 Masehi Hagia Sofia Kemudian Berubah Fungsi Menjadi Katedral Katolik Fungsi Ini Terus Berlangsung Sampai Reklamasi Kota Pada Tahun 1261 Dua Abad Berselang Turki Kemudian Ditaklukkan Oleh Sultan Mehmet II Pada Tahun 1453 Hagia Sofia Pun Diubah Menjadi Masjid Status Ini Dipegang Sampai Jatuhnya Kekaisaran Ottoman Pada Awal Abad Ke-20 Hagia Sofia Tidak Hentinya Mengalami Perubahan Tahun 1935 Pemerintah Turki Melakukan Sekularisasi Bangunan Dan Mengubah Fungsinya Menjadi Museum Upaya Besar Telah Dilakukan Untuk Penelitian Dan Restorasi Monumen Besar Ini Tahun 1931 Mustafa Kemal Ataturk Presiden Pertama Republik Turki Mengizinkan Institut Bizantium Amerika Untuk Mengungkap Dan Memulihkan Mosaik Aslinya Pada Tahun 1985 Bangunan Ini Diakui Oleh UNESCO Sebagai Mahakarya Arsitektur Unik Dari Budaya Bizantium Dan Ottoman Puluhan Tahun Berfungsi Sebagai Museum Status Hagia Sofia Kembali Berubah 10 Juli 2020 Di masa Kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan Hagia Sofia Kembali Dialihfungsikan Menjadi Masjid Sempat Menuai Kontroversi Fungsi Hagia Sofia Sebagai Masjid Hingga Sekarang Masih Terus Dipertahankan Tidak Tidak Hanya Sebagai Tempat Ibadah Hagia Sofia Masih Menjadi Destinasi Wisata Favorit Di Turki Banyak Wisatawan Mancanegara Baik Muslim Maupun Non Muslim Setiap Harinya Memadati Masjid Untuk Ibadah Ataupun Sekedar Ingin Menikmati Keindahan Karya Arsitekturnya Lukisan Bunda Maria Bayi Yesus Kaligrafi Allah Dan Muhammad Serta Mosaik Kuno Terpampang Indah Menghiasi Seluruh Sudut Masjid Hagia Sofia Memegang Status Museum Hingga Tahun 2020 Ketika Pemerintah Turki Mengubahnya Kembali Menjadi Masjid Hagia Sofia Mencerminkan Perubahan Agama Yang Terjadi Di Turki Selama Berabad-abad Dengan Menara Dan Prasasti Islam Yang Kokoh Serta Simbol Agama Kristen Yang Mewah Hingga Kini Hagia Sofia Merupakan Bangunan Monumental Yang Sejarahnya Telah Menaungi Tiga Agama Dan Di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses dimana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan mengimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggung jawaban kepada DPR RI. Terima kasih telah menonton! Referensi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!